Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuat Linktree di Instagram. Salah satu fungsi dari Linktree ini adalah untuk Anda menempatkan beberapa link. Bisa link website, link toko online, link YouTube, ataupun yang lainnya. Jadi dibuat dalam satu halaman khusus. Kemudian nantinya Linktree yang sudah Anda buat itu bisa Anda masukkan di bio link yang ada di Instagram. Bagaimana cara buatnya? Silakan simak langkah-langkahnya. Baik, untuk langkah awalnya silakan Anda buka dulu situsnya. Alamannya di linkter.ee L-I-N-K-T-R-T-E-E Silakan Anda buka. Nanti Anda akan masuk ke halaman dari situs linkter.ee Kemudian silakan Anda klik saja di bagian Get Start For Free Silakan ditunggu sampai halamannya terbuka Kemudian di bagian sini Create an account for free Silakan diisi username-nya Di sini saya tulis username Misalnya Ronald Wilham Kemudian isikan alamat email Isikan password-nya Silakan buat juga password-nya Kemudian di checklist Untuk menyetujui ketentuan penggunaan Lalu Sign up with email Silakan di klik Lalu silakan Buat nama ya Klik continue Lalu Pilih Kategori Misalnya order juga boleh Kemudian di sini Di checklist ya Dan dikasi Klik continue Di sini Kita checklist yang bagian free Sign up for free 0 rupiah Di klik saja Kemudian silakan Buka emailnya Untuk Verifikasi 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 account yang sudah ada buat Oke Ini adalah Email verifikasi yang sudah saya terima Saya klik Kemudian Verify email Email sudah terverifikasi Kemudian klik continue Disini Disini kita Sudah masuk Di dashboard Dari Linkter.ie Atau linktree ya Langkah berikutnya Kita buat linknya Caranya klik Add new link Kemudian Di bagian title Silahkan Anda Buat title nya Nah disini saya akan Coba masukkan Link untuk Produk ya Produk yang saya jual Ini hanya contoh saja Kemudian URL nya Silahkan diisikan Saya akan copy URL dari Halaman website Penjualan produk saya Kemudian Saya akan Paste disini Seperti ini ya Kita bisa tambahkan Link baru Ini produk juga Saya akan copy Kemudian paste Linknya Anda perhatikan ya Disini Anda bisa Atur juga Urutannya juga Bisa Anda atur Silahkan nanti Disesuaikan dengan Kebutuhannya Kemudian Misal kita ingin Buat link youtube Juga bisa Oke Kemudian link youtube Silahkan diisikan Ini link youtube Saya akan isikan URL nya Saya paste disini Kalau Anda ingin Kalau Anda ingin Masukkan link lain Silahkan nanti Tinggal Klik Add new link Silahkan dimasukkan Link-link lain Yang memang Perlu Anda masukkan Langkah berikutnya Sebelum di share Linknya Ini sebelum di share Kita bisa Explore dulu Kita ganti temanya Disini ada Pilihan tema Yang bisa Anda pakai Kemudian Anda juga bisa Ganti foto profilnya Kita ganti foto profil dulu Kita bisa upload Oke Saya akan gunakan Foto profil saya Lalu simpan Upload Silahkan ditunggu Kemudian silahkan Tuliskan Deskripsinya Contohnya Seperti ini Kemudian nanti Akan muncul ya Deskripsinya Di bawahnya Oke ini maksimal Hanya 80 karakter Tema bisa Anda pilih Ada pilihan yang gratis Ada pilihan yang berbayar Misalnya Anda pilih yang ini Ini hanya contoh saja Silahkan dipilih Otomatis disini Nanti langsung menyesuaikan Jika foto profil sudah Anda buat Kemudian Anda juga Sudah menambahkan deskripsi Anda sudah Pilih temanya Langkah berikutnya Anda juga bisa Bisa memasukkan Social icons Caranya klik di bagian settings Anda geser ke bawah Di sini Anda bisa Masukkan social icons Placementnya Anda pilih Di bagian bawah Kemudian misalnya Anda ingin memasukkan Social icons dari Facebook Anda silahkan isikan URL Facebook Anda Contohnya seperti ini Ini URL Facebook saya Anda perhatikan Di sini ada Social icon Facebook Kemudian Instagram misalnya Silahkan diisikan Instagramnya Kemudian di sini ada Youtube URL Karena di sini kan saya sudah Menampilkan link Youtube Jadi saya tidak perlu menambahkan Di sini Kemudian Whatsapp Anda juga bisa masukkan URL Telegram Ataupun yang lain Nah di sini saya masukkan Cukup 3 saja Langkah terakhirnya Kita bisa share Atau kita tempatkan linknya Di Instagram Caranya klik share di sini Lalu Klik copy Linknya Anda copy Silahkan buka Instagram Anda Lalu klik edit profile Di bagian website Anda paste Link dari link tree Yang sudah dibuat Contohnya seperti ini Kemudian nanti Silahkan di submit Gensin ke bawah Kemudian di submit Jika sudah tersubmit Anda kembali lagi Ke profile Silahkan dilihat Linknya sudah Berubah atau belum Kalau Anda ingin Cek hasilnya Silahkan di klik saja linknya Otomatis akan Masuk ke halaman Yang sudah kita buat Di link tree tadi Atau link tree .ie Pada saat di klik linknya Misalnya dibeli Pro Presentation Pack Secara otomatis Langsung masuk ke halaman Penjualan dari produk Pro Presentation Pack Pro Presentation Pack ini adalah Template Presentasi PowerPoint ya Multi Purpose PowerPoint template Multi Purpose Presentation template Kemudian beli Tick Slide Tick Slide ini Template Presentasi khusus untuk mengajar Kalau di klik Akan langsung menuju Langsung menuju ke halaman Penjualan dari Tick Slide Kemudian kalau di klik Youtube Channel Akan masuk ke Youtube Channel Dari Rona Presentasi Kemudian di sini Di bagian bawah kan ada Social icons Misalnya di klik Ini Facebook Akan masuk ke Facebook Ke Facebook dari Rona Presentasi Atau Rona Binham Ya di sini Kemudian kalau di klik Instagram Akan masuk ke Instagram Kalau di klik Whatsapp Nanti akan Masuk ke Whatsapp Oke Seperti tadi Cara membuat Link Linktree Atau linkter.ie Di Instagram Semoga tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video tutorial saya Yang lainnya Sampai jumpa